Intro Ya, kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir Masih bersama Pak Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies atau CIRES Pak Budi, secara helikopter view gitu Bagaimana Anda melihat sebetulnya langkah yang dilakukan dari sisi produsennya sendiri Untuk kemudian secara proaktif melakukan strategi agar pelemahan harga dari batubara sendiri Tidak terus ke zona yang kemudian semakin parah lah Di antaranya lah dengan strategi pemangkasan produksi Tapi tadi sempat disampaikan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Kayaknya juga dari sikapnya belum terlalu kompak Ada yang malah justru meningkatkan kapasitas produksi karena untuk menjaga marketnya Padahal pemangkasan kapasitas produksi ini juga bisa jadi salah satu strategi untuk menguatkan harga batubara Analisa Anda seperti apa Pak Budi? Ya, pertama kalau gini Untuk suplai batubara ini, itu ada yang long term kontrak, ada yang soft term ya Jadi inilah yang jadi masalah gitu Perusahaan-perusahaan yang perlu menjaga market itu biasanya karena dia kontraknya jangka panjang Jadi kalau yang spot, ini yang punya masalah itu yang spot gitu Jadi yang kena tertekan itu karena ya mereka yang short term kontrak gitu Jadi makanya harus ada tadi kebersamaan Sehingga yang long term kontrak dan spot itu bisa bekerja bersama sehingga suplainya bisa diatur gitu Saya kira APBI itu mampu gitu Kalau dia hanya untuk menjaga market saja, oke pinjem aja dari tambang yang lain yang dia dalam kondisi mati suri gitu Oke, saya nggak niakin produksi yang terutama yang gede-gede Tapi tolong yang pasar saya yang ini kamu suplai gitu Justru ini bisa berkolaborasi ya Pak? Betul, betul Jadi kalau kita mau hidup bersama ya harus punya, ya bukan kartel namanya Tetapi harus menjaga suplai demand Kalau kita pembelinya satu, supliernya banyak, otomatis mereka akan dimainkan Harusnya APBI mampu menangani itu Sebetulnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Budi Karena perbincangannya sangat-sangat menarik Tapi kita kemudian akan berjumpa di kesempatan lain Pak Budi Terima kasih sudah bergabung bersama kami waktu kita sangat pendek Sukses untuk Anda, saya selalu Pak Budi Sama-sama Baik, dan demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda Saya Wiki Adrian, undur diri Terima kasih, sampai jumpa